Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa dalam rangka hari jadi ke-71 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sekaligus hari jadi ke-26 Radio Gema Amandit Banjar TV bersama Amandit FM menggelar Grand Final Lomba Karoke Bintang Radio Tahun 2021 di Aula Pendopo Wakil Bupati di Kandangan Ajang pencarian bakat menyanyi yang satu ini memang terbilang unik Diklaim sebagai satu-satunya radio di Indonesia yang menggelar Lomba Karoke selama satu tahun penuh pelaksanaannya Babak penyisihan dimulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan Green Final bulan Desember 2021 Panitia pelaksana Lomba Karoke Dangdut Bintang Radio Ucok Sahreja menyatakan Seratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ikut meramaikan Lomba Tarik Suara ini Sedikitnya ada 450 peserta ikut dalam kegiatan ini Setelah melewati tahapan seleksi ketat Akhirnya hanya 100 peserta yang layak tampil dan masuk ke babak berikutnya Para peserta ini dibagi menjadi 10 grup dan setiap grup ditempat di 10 peserta Pelaksanannya pada setiap malam minggu Mulai pukul 20 sampai pukul 22 Wita Di ruang siaran Radio Amandit FM Dalam babak penyisihan digunakan sistem eliminasi Satu orang di setiap grupnya Dan sampai dengan Green Final tersisa 12 peserta terbaik Sebagai finalis yang semuanya mendapatkan hadiah dan piala Serta piagam penghargaan Dalam lomba ini keluar sebagai juara terbaik pertama pria Diraih atas nama Mas Gun dari Karang Jawa Sedangkan juara terbaik pertama wanita Diraih Agustina dari Padang Panjang Alhamdulillah kegiatan ini adalah dalam rangka hari jadi Kabupaten Lurusungnya Selatan yang ke-71 Dan sekaligus juga hari jadi Radio Gemamrit yang ke-26 Cukup antusiasi dimana 12 finalis menampilkan yang terbaik untuk menarik hati Dewan Juri Dan akhirnya lahirlah seorang bintang radio Dari Putra ada 5 orang Kemudian dari Putri ada 5 orang Juara 1, 2, 3, dan harapan 1, dan harapan 2 Ardiansa Kandangan untuk BancarTV